guys kasihan banget anak ini selalu dibully oleh temannya setiap hari dia selalu dipukul ditendang karena dia gak berani lawan jadi dia cuma bisa diam dan menangis tuh dan ketika sampai di rumah dia pun masih nangis dan mengadu ke ayahnya tapi aneh banget guys ayahnya ini cuma tersenyum kepada anaknya itu anak cewek ini jadi kesel banget kemudian makanan sang ayah pun jadi nih dan ayah pun segera menyuruh anaknya untuk makan masakannya tapi pas pancinya dibuka ternyata isinya adalah kepala bocah yang sering bully anak ini guys tanpa merasa bersalah mereka pun memakan makanannya dengan lahap gitu guys serem banget ya ibu ini selalu memasak untuk anaknya tapi ibu ini selalu masak sayur terus sampai-sampai anaknya ini jadi bosen guys pas anak ini mau nonton tv tapi gak dibolehin sama ibunya malah disuruh lesbiola anak ini jadi sedih dan terpaksa ikutin kata ibunya dan saat dia main lego tapi si ibu malah nyuruh dia untuk main catur aja karena menurut ibu catur bisa mengasah otaknya guys anak ini jadi capek karena selalu dilarang oleh ibunya tapi pas malam hari ketika anak ini sudah tidur eh si ibu malah masuk ke ruang rahasia dan disitu dia malah nonton tv dan makan makanan sembarangan guys sangat membagongkan ya guys ada 3 ekor anak burung yang sedang menunggu ibunya yang lagi cari makan mereka semua itu sebenarnya bosen makan cacing terus guys kemudian mereka pun gabut dan pengen teriak-teriak kayak gitu setelah lama berteriak mereka pun akhirnya kelelahan dan kelaparan tuh guys terus burung ini melihat ada kue di jendela rumah itu kemudian mereka pun berencana untuk mengambil kue tersebut dengan susah payah mereka bekerja sama satu sama lain bahkan sampai tumpuk-tumpukan kayak gini tapi tetap aja gak bisa guys alhasil mereka pun kembali ke sarang dan memutuskan untuk menunggu ibunya datang tapi si ibu lagi-lagi membawakan cacing untuk mereka guys jadi gak pada napsu makan lagi deh tuh suatu hari ada robot kecil yang terlantar di hutan ini guys saat dia sedang berjalan dia melihat ada kereta yang lewat tuh terus dia melihat label yang ada di kereta itu dan ternyata labelnya itu sama dengan yang dia punya guys robot ini akhirnya memutuskan untuk ikut bersama kereta tersebut sampai akhirnya kereta itu berhenti di sebuah pabrik yang mempunyai label yang sama dengannya terus robot ini masuk dan melihat ada robot pengangkut barang yang ada disitu terus ketika kaki dia menginjak daun dia jadi inget kalau tempat dia itu bukan disini dia pun akhirnya melepaskan label yang ada di dirinya dan ternyata itu hanyalah label tempelan biasa guys dan akhirnya dia pun kembali ke tempat asalnya itu suatu hari ada seorang pria yang setiap harinya itu selalu ada yang bikin kesal tapi dia selalu berusaha untuk membuat dirinya selalu santuy meskipun mobilnya ditilang tapi dia mengeluarkan bola smile-nya dan akhirnya dia pun jadi santuy kembali terus dia lempar bola itu dan ternyata bolanya mental dan merusak spion mobilnya awalnya dia mau marah tapi pas lihat mukanya di spion dia pun akhirnya menggaruk spion tersebut untuk melampiaskan amarahnya dan setelah itu dia pun kembali santuy tapi tiba-tiba dia terpleset bola tersebut dan kunci mobilnya terjatuh di selokan guys saat itu dia bener-bener pengen marah banget tapi dia malah ngeluarin jurus halunya dan menghayal melampiaskan amarahnya ke bola smile-nya itu dan akhirnya kunci mobilnya itu kembali lagi guys dan setelah itu dia jadi santuy kembali pelajaran apa nih yang bisa kita ambil? komen di bawah ya selamat menikmati selamat menikmati